Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَتِيْتًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَشْتَقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ أَمَّا بَعَدْ مَأَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِعًا Kita teruskan membaca kitab Fikul Asma'il Husna Pemahaman tentang nama-nama Allah SWT yang sangat indah Nama-nama Allah SWT yang sangat bagus Semua nama yang dimiliki oleh Allah adalah Asma'ul Husna Nama-nama yang paling indah, yang paling bagus Dikarenakan di dalam setiap nama yang dimiliki oleh Allah SWT Itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut Allah memiliki nama-nama yang di dalam setiap nama Itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut Sehingga dengan demikian dikatakan Semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah adalah Al-Asma'ul Husna Nama yang paling indah, nama yang paling bagus Di antara nama yang dimiliki oleh Allah adalah nama Al-Alim Dan ini nama terakhir yang kita pelajari Allah SWT memiliki nama Al-Alim Liat yang maha mengetahui Di dalam nama Al-Alim ini mengandung sifat Al-Ilem Allah memiliki ilmu yang sangat sempurna Allah mengetahui segala sesuatu Baik perkara yang nyata maupun perkara yang tersembunyi Maupun yang samar Semuanya diketahui oleh Allah SWT Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah SWT Maka dikatakan ketika seorang hamba Mengetahui bahwasannya Allah SWT memiliki nama Al-Alim Ini akan memberikan faedah kepada dirinya Dia akan berhati-hati Menjalani kehidupan di muka bumi Karena semua apa yang dia kerjakan Diketahui dan dilihat oleh Allah SWT Maka dikatakan oleh para ulama Bahwasannya nama Al-Alim ini merupakan Akbaru Zajirin Merupakan benteng yang sangat besar Yang bisa membentengi seseorang dari Berbuat maksiat kepada Allah SWT Mau berbuat maksiat sadar Allah maha tahu Allah melihat Tidak lupu dari pengetahuan Allah Dan merupakan paling agungnya Pemberi nasihat Ketika seseorang menyadari Allah tahu semua apa yang dia kerjakan Ibaratnya sebagaimana yang kita sampaikan Seseorang pengguna jalan Pengendara-kendaraan Dia akan mematuhi rambu-rambu lalutias Ketika menyadari disana ada pak polisi Biasanya disini ada pak polisi Melihat mengawasi Dia hati-hati Mematuhi rambu-rambu yang Tertera di jalan tersebut Akan tertibur lalu lintas Kenapa? Dia mengetahui ya Pak polisi melihat Pak polisi ngawasi Demikian mula ibaratnya Ketika seseorang menjalani kehidupan di muka bumi Ketika dia senantiasa merasa dilihat Diawasi oleh Allah SWT Hati-hati Akan mematuhi rambu-rambu yang telah Ditetapkan oleh Allah SWT Mau berbuat maksiat sadar Allah melihat Allah mengetahui Ingin melakukan perbuatan yang terlarang Dia sadar Allah memiliki nama Al-Alim Maha Tauh Semua apa yang dia kerjakan Dilihat dan diketahui oleh Allah SWT Kenapa seseorang sampai berbuat maksiat Biasanya nama ini luput dari dirinya Seseorang sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan Atau melakukan kemaksiatan Ketika nama ini tidak hadir Di dalam hati seseorang Tidak merasa dilihat Dan tidak merasa diawasi oleh Allah SWT Berani mencuri Berani mengambil Memakan Memanfaatkan Sesuatu yang bukan menjadi hak dia Kenapa? Merasa Tidak dilihat Dan tidak diawasi oleh Allah SWT Kita teruskan membaca Keterangan berkaitan tentang nama ini Al-Alim Maka seperti inilah pencipta Langit dan bumi Yaitu Allah SWT Yang telah menciptakan Langit, bumi dan Seisinya Al-Malikul Jabbaru Yang merajai Dan juga Al-Jabbar Zat yang maha memaksa Yukbiruhum fi ayati kitabihi Allah SWT Menghabarkan Kepada hamba-hambanya Allah SWT Menghabarkan Kepada kita semua Fi ayati Fi ayati kitabihi Di dalam ayat-ayat kitabnya Dikatakan Hampir-hampir kami tidak membuka Hampir-hampir kamu tidak membuka Satu lembar pun Dari lembaran-lembaran Al-Quran Setiap kali membuka Setiap kali kita membuka Lembaran-lembaran Al-Quran Hampir-hampir Kita tidak membuka Satu lembaran Diantara lembaran-lembaran Al-Quran Illa wajatta Melainkan kamu akan mendapatkan Di dalamnya Hazal wa'idul akbaro Nasihat yang sangat besar ini Wazajiral a'zoma Dan Benteng yang sangat agung Hampir di dalam Lembaran-lembaran Al-Quran Kita dapatkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-alim Al-alim Diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat yang banyak sekali Supaya nama ini tertanam Kuat dalam diri kita masing-masing Kita memiliki sesembahan yang maha Mengetahui semua apa yang kita kerjakan Hampir-hampir tidak ada dalam lembaran-lembaran Al-Quran Melainkan kita dapatkan nama tersebut Al-alim Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Bikulli syai'in alim Wahuwa bikulli syai'in alim Dan dia Terhadap segala sesuatu maha mengetahui Wallahu bima ta'amaluna khobir Dan Allah dengan apa-apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui Ya'lamu matu sirruna Allah mengetahui apa-apa yang kalian rahasiakan Apa-apa yang kalian sembunyikan Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa matas kutumi warokotin illa ya'lamuha Dan tidaklah gugur satu lembar daun pun Illa ya'lamuha Melainkan dia mengetahuinya Tidak ada satu daun pun Yang gugur dari dahannya Dari rantingnya Baik di waktu siang hari maupun di waktu malam hari Melainkan semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyaknya Dan betapa banyaknya dedaunan Yang setiap saat, setiap detiknya Itu senantiasa berguguran dari Dahan-dahannya Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya perkara-perkara Ya, serumit itu saja diketahui oleh Allah Bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar Amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia Setiap harinya Itu tentu tidak luput dari pengetahuan Allah Ini menunjukkan ilmu yang sangat sempurna Ilmu yang sangat lembut yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah gugur satu daun pun Dari dahannya Illa ya'alamu ha Melainkan Allah mengetahuinya Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Dan kami mengetahui apa yang terbesik dalam benaknya Apa yang dibisikkan oleh hatinya Sesuatu unek-unek yang ada dalam benak kita Yang tidak kita tampakkan Tidak kita utarakan kepada orang lain Itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa'alamu annallaha ya'alamu ma fi angfusikum fahdharuh Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui Apa-apa yang ada pada diri-diri kalian Fahdharuh Oleh karena itu hati-hatilah kalian Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati di dalam menjalani kehidupan di muka bumi Waspada Ya, karena semua apa yang kalian lakukan Walaupun kalian sembunyikan di tempat yang tersembunyi Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fahdharuhu Hati-hati kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, berhati-hati bukan maknanya Seseorang menjauh dari Allah Ketika seseorang berhati-hati Takut terhadap Allah itu semakin Mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah kalian berada dalam suatu keadaan Dalam keadaan bagaimanapun kita semua Ya, dan tidaklah kalian berada dalam suatu keadaan Dan apa-apa yang kalian baca dari bacaan-bacaan Ayat-ayat Allah yang kita baca setiap harinya Dan tidaklah kalian melakukan suatu amalan pun Dan melainkan kami menjadi saksi atas kalian Keadaan apapun yang ada pada diri kita Disaksikan oleh Allah dan dilihat oleh Allah Ya, lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran Yang kita baca juga dilihat dan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua amalan yang kita kerjakan Itu disaksikan oleh Allah Menunjukkan kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah Ya, tidaklah kalian melakukan suatu amalan pun Melainkan kami menjadi saksi atas kalian Ketika kalian melakukan perbuatan tersebut Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya Yang menjelaskan, menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah Jadi banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kita semua Tentang kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah Supaya nama ini tertanam kuat di dalam diri kita masing-masing Sehingga kita berhati-hati Menjalani kehidupan di muka bumi Allah melihat, Allah melihat, Allah mengetahui Ya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun Selalu merasa dilihat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan kondisi seperti itu Kalau seseorang senantiasa merasa, menyadari Dilihat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan dengan lapang dada meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ringan untuk meninggalkan bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Dan ringan bagi dirinya untuk beribadah kepada Allah Sebagaimana? Ya, pengguna jalan ketika merasa disitu ada pak polisi akan tertib berlalu lintas Ditaati semua peraturan-peraturan yang ada di jalan tersebut Ketika menyadari disitu ada pak polisi yang menjaga dan mengawasi Ketika perasaan ini sudah tidak ada Ah, tidak ada polisi, lampu merah diterjang Tidak ada polisi garis lurus Nyeleot saja dia Kenapa? Tidak ada pak polisi Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi Rambu-rambu lalu lintas Dengan mudahnya dia melanggar Ya, rambu-rambu tersebut Demikian keadaan seseorang ketika merasa tidak dilihat Dan tidak diawasi oleh Allah SWT Dikatakan berikutnya oleh Syekh Selayaknya bagi kita semua sebagai kaum muslimin Yang menginginkan kebahagiaan di kampung akhirat Dan juga bahagia hidup di muka bumi ini Selayaknya bagi kita semua untuk Mengambil pelajaran Dari benteng yang sangat besar ini Penghalang yang sangat besar ini Nama Allah SWT Al-Alim Tidaknya kita jadikan sebagai pelajaran Di dalam kehidupan kita semua Pelajaran yang sangat berharga Kita hidup di muka bumi ini Ada yang melihat Ada yang mengawasi 24 jam Tidak luput kita semua dari pengawasan Allah SWT Karena Allah tidak tidur Allah SWT tidak pernah ngantuk Tidur Ketika kita tidur Dilihat dan diawasi oleh Allah SWT Dan Allah SWT tidak pernah tidur Tidak pernah mengantuk Mengawasi dan melihat kita semua Dengan pengawasan dan penglihatan yang sempurna Tidaknya kita jadikan sebagai pelajaran Penghalang yang sangat besar ini Walwa'idil a'adhami Pemberi nasihat yang sangat agung Wa'alla nansahu Dan supaya kita tidak melalaikan Tidak melupakan nama ini Kita tanamkan pada diri kita masing-masing Allah melihat kita Allah melihat kita Kapanpun, dimanapun Tidak cuma ketika di masjid Kita merasa dilihat oleh Allah Kalau ngaji, Masya Allah Khusuk sekali Merasa dilihat oleh Allah Ketika keluar dari masjid Sudah perbuatannya tidak terkontrol Tidak terkendali Hilang Allah SWT dari Ingatan dia Hilang Allah SWT dari Pikiran dia Wa'alla nansahu Jangan kita lupakan Allah SWT Jangan kita lupakan Nama Allah SWT yang sangat agung Al-alim Allah melihat kita Allah mengetahui Semua apa yang kita kerjakan Supaya kita tidak membinasakan diri kita sendiri Kalau sampai kita lalai dari Allah SWT Tidak merasa dilihat dan tidak merasa diawasi oleh Allah SWT Sehingga berbuat semua apa yang ingin kita lakukan Kita umbar hawa nafsu kita, binasa kita Kita mencelakakan dan membinasakan diri kita sendiri Ketika kita melalaikan nasihat yang sangat agung ini Ketika seseorang tidak merasa diawasi oleh Allah SWT Sebagaimana pengguna jalan Ketika merasa tidak ada pak polisi Sudah di tengah jalan Semau saya Rambu-rambu diterjang Rambu merah diterjang saja Sudah Hancur dia kalau di tengah jalan Berkendara dengan cara seperti itu Tidak diatati Rambu-rambu lalu lintas Bisa-bisa dia pulang Tinggal namanya saja Binasa di tengah jalan Karena dia tidak merasa diawasi oleh pak polisi Sehingga berlalu lintas Berkendaraan seperti itu Kala Ibn Rajabin Rahimahullah Berkata Ibn Rajab Rahimahullah Dibawakan contoh Pengaruh nama ini Bagi seseorang Pengaruh yang sangat besar sekali Ketika seseorang ingin berbuat maksia Teringat Allah mengetahui Allah melihat Dia tinggalkan perbuatan maksia tersebut Lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala Dibawakan kisah oleh Al-Imam Ibn Rajab Akroha rojulun imroatan ala nafsiha Pernah ada seorang laki-laki Memerkosa wanita Akroha Dipaksa wanita untuk melayani dirinya Perbuatan maksiat Seorang laki-laki Mungkin masih pemuda Tidak punya istri sahwatnya Luar biasa Ketika melihat seorang wanita Seperti kucing laki-laki Melihat kucing perempuan Dikejar ya Walaupun teriak-teriak Tidak peduli dia Akroha rojulun imroatan ala nafsiha Seorang laki-laki Memaksa seorang wanita untuk Menyerahkan dirinya Ya Menyerahkan dirinya Bersenang-senang Laki-laki ini Memerintahkan wanita tersebut Untuk menutup pintu-pintu Dengan cara paksa Kunci pintunya Tutup rapat-rapat Supaya tidak ada orang yang tahu Berkata wanita ini Apa berkata laki-laki ini Kepada sang wanita Apakah masih tersisa pintu Belum terkunci Belum tertutup Gimana Sudah terkunci Sudah tertutup semuanya Masih adakah pintu yang terbuka Sehingga ada yang mengetahui Perbuatan kita Wanita ini berkata Nah iya Masih ada satu pintu Yang tidak bisa dikunci Dan tidak ada seorang pun Yang bisa menutupnya Yaitu Pintu Yang membuka antara kita Dengan Allah SWT Pintu yang menutupi Kita dari Allah SWT Ini tidak bisa ditutup Tidak bisa dikunci Semua apa yang kita lakukan Itu dilihat Diketahui Dan direkam oleh Allah SWT Ini tidak bisa ditutup Satu pintu ini Akhirnya setelah Diingatkan seperti ini Allah melihat perbuatan kita Sekecil apapun Perbuatan yang kita lakukan Dilihat oleh Allah Tidak bisa ditutupi Pintu tersebut Akhirnya laki-laki ini Tidak berbuat apa-apa Terhadap wanita tersebut Ketika diingatkan Semua apa yang kamu lakukan Akan dilihat oleh Allah SWT Tidak lupu dari Pengawasan dan pengetahuan Allah Laki-laki ini berhenti Dari melakukan perbuatan maksiat Ketika teringat Semua apa yang dikerjakan Dilihat oleh Allah Jadi ini merupakan Nasihat yang sangat besar Semua kita demikian Ketika kita ingin Berbuat maksiat Ingat Allah melihat Berhenti dari perbuatan maksiat Tapi seandainya ini Tidak muncul dalam hati kita Hilang dari ingatkan kita Maka tidak berhenti Dari melakukan Perbuatan maksiat Tidak akan berhenti Dari perbuatan maksiat tersebut Tidak merasa Dilihat dan diawasi Oleh Allah SWT Wa ro'a ba'duhum Kisah yang lain Sebagian mereka Melihat Rajulan yukallimum ro'atan Sebagian orang Ada melihat Seorang laki-laki Ngobrol dengan seorang wanita Yang bukan makhrumnya Ada laki-laki Ngobrol Berbincang-bincang Dan bercanda Dengan wanita Intinya pergaulan bebas Ini dilihat oleh Sebagian mereka Orang yang punya ilmu Punya ghirah Punya kecemburuan Ketika hukum-hukum Allah Dilanggar oleh Umat manusia Ketika dilihat Kemaksiatan seperti ini Terjadi pergaulan bebas Antara laki-laki Dan perempuan Seorang laki-laki Ngobrol dengan wanita Yang tidak halal Untuk dirinya Laki-laki ini memberikan Atau orang ini Memberikan nasihat Allah melihat Kamu berdua Jangan melakukan Perbuatan ini Jangan berdua-duaan Walaupun tidak ada Orang yang melihat Allah melihat Kamu berdua Dinasehati Dengan nasihat Seperti itu Diingatkan Tentang sifat Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah melihat Perbuatan Yang dilakukan Oleh hamba-hambanya Sata ranallahu Wa iyakum Semoga aib kita Ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Kejelekan-kejelekan Kita semua Ditutupi oleh Allah Yang semuanya Allah mengetahui Semua apa yang kita kerjakan Ya itu Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini diantara Ini diantara Kisah-kisahnya Yang menunjukkan Bahwasannya ketika Nama seperti ini Tertancap pada diri Seseorang akan Memberikan pengaruh Orang ini akan Terhindar dari Perbuatan Maksiat Dan juga Kisah yang sangat Terkenal Seorang wanita Yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Seorang wanita Ketika jualan Di pasar Dengan putrinya Jualan susu Maka Sang wanita ini Ibunya Memerintahkan kepada Putrinya Untuk nyampur Susunya Dengan juka Ya Curang Di dalam Perdagangan dia Air susu Murni Dicampur juka Supaya banyak Nanti untungnya Labanya juga banyak Ya Wanita ini mengatakan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Tidak melihat Apa yang kita lakukan Wahai anakku Sudah campur saja Ya susunya ini Dengan air putih Ya campur saja Susunya ini Dengan juka Kan Amirul Mu'minin Tidak tahu Apa yang kita lakukan Kita tidak akan Dihukum Kita tidak akan Ditangkap Karena Amirul Mu'minin Sedang di sana Di istana Ya Di kerajaannya Kita disini Pasar Jauh Dari pengawasan Amirul Mu'minin Kemudian Perkataan putrinya Ya Seandainya Amirul Mu'minin Tidak melihat kita Fa'inna robba Umaro Yarona Taruhlah seandainya Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Radhiallahu anhu Tidak melihat Apa yang kita lakukan Fa'inna robba Umaro Yarona Robnya Umar bin Khattab Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Itu melihat Apa yang kita lakukan Mungkin yang kita lakukan Luput dari pengawasan manusia Polisi Tidak tahu Pengawas Tidak tahu Ya Pemimpin Tidak tahu Fa'inna allaha Yarona Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabnya Amirul Mu'minin Sesembahannya Amirul Mu'minin Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Yarona Dia akan melihat kita Semua apa yang kita lakukan Akhirnya dengan Kesadaran seperti itu Tidak berlaku Curang di dalam Perdagangannya Air susu Tidak dicampur Dengan cukak Kenapa? Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat Apa yang Dilakukan Kecurangan yang dia lakukan Di dalam Berdagang Semuanya demikian Kehidupan seseorang Akan terkontrol Dan terkendali Ketika dia mengingat Sesembahannya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Semua apa yang dilakukan Dilihat oleh Allah Kenapa para pejabat Sampai berani korupsi Merasa tidak dilihat oleh Allah Ya Uang Milyaran Terliluan Habis Dikeruk Ya oleh para pejabat kita Misalkan Kenapa? Tidak merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya dia merasa Merubah Menghilangkan Satu nol saja Dari seratus juta Nolnya gelundung Satu tinggal berapa? Seratus juta Nolnya gelundung Satu Atau satu M Nolnya digelundungkan Satu tinggal berapa? Seratus juta Yang Yang menguap Berapa seperti itu? Sembilan ratus juta Mungkin ya Satu M Tinggal Seratus juta Ini cuma nol Yang ditutup Tutupi Kelihatannya perbuatan Yang sepele Cuma nol Digelundungkan Ini merasa Tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya dia merasa Dia merasa diawasi oleh Allah Walaupun Nol satu Satu Digelundungkan Dia tidak akan melakukan Perbuatan Menghilangkan Walaupun cuma Ya seperti ini Kosong Tidak ada nilainya Mungkin ya Tapi ketika berada Di belakang Ganteng dengan yang lainnya Satu nol ini Nilainya besar sekali Dihapus Digelundungkan Hangus Lenyap Sekian ratus juta Ini seandainya Merasa diawasi Dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun nol Seperti itu Tidak akan dihapus Ya ditulis Apa adanya Tidak berani Melakukan kecurangan Ketika Menjalani kehidupan Di muka bumi ini Sepertitulah Ya putrinya Seorang wanita Ketika diperintahkan Oleh ibunya Untuk mencapur susu Dengan cukak Di dalam perdagangan dia Dia ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah melihat Dan mengawasi kita Perbuatan tersebut Tidak dilakukan Kalau Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya'lamu khainat Al-a'yuni Wa matukhfiz sudur Allah melihat Allah mengetahui Khianatnya Mata-mata manusia Mata manusia Yang suka Ngelirik sana Ngelirik sini Ini berkhianat matanya Kadang-kadang memakai Kaca mata hitam Ya Dia Kepalanya Menghadap ke depan Matanya Ngelirik sana Ngelirik sini Tidak ada yang tahu Ini orang dikira Ya Dia melihat Menatap ke depan Tapi ternyata Ngelirik sana Ngelirik sini Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetahui Khainatnya Mata-mata manusia Kita Ketika dia Melihat ke sana Melihat ke mari Walaupun Seolah-olah Menampakkan Kekhusuan dia Tapi matanya Ngelirik sana Ngelirik sini Ini dilihat oleh Allah Diketahui oleh Allah Dan apa-apa yang Tersembunyi Dalam Dada-dada manusia Barang siapa Memperhatikan Ayat-ayat seperti ini Bagaimana Rabb yang dia miliki Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mengetahui Semua apa yang Dikerjakan oleh Hambanya Dia merenungkan Tentang nama ini Maka akan ada Pada dirinya Yaitu penghalang Yang sangat agung Dan juga penghalang Yang sangat besar Yang akan bisa Menghalangi Membendung dirinya Untuk berbuat Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata Al-imam Ibn Kathir Menjelaskan Makna ayat Yang terakhir ini Dijelaskan oleh Al-imam Ibn Kathir Rahimahullah Yukbiru ta'ala An ilmi hitamil Muhiti Bijami'il asyai Allah Subhanahu wa ta'ala Menghabarkan Kepada kita semua Tentang ilmunya Yang sempurna Ilmu Allah Sangat sempurna Al-muhiti Bijami'il asyai Yang meliputi Segala sesuatu Tidak ada Sesuatu pun Yang luput dari Pengetahuan Yang luput dari Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun kita berada Di tempat yang Sangat tersembunyi Dan sendirian Tidak ada Seorang pun Yang melihat kita Dan mengetahui kita Maka di tempat tersebut Kita diketahui Dan dilihat oleh Allah Dan semua Apa yang kita kerjakan Di tempat tersebut Yang tidak diketahui Oleh manusia Itu dilihat Dan diketahui oleh Allah Dengan nyata Ya Dengan nyata sekali Tidak ada Kesamaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Menghabarkan kepada kita semua Tentang ilmunya Yang sempurna Yang meliputi Segala sesuatu Jaliliha Wahakiriha Baik yang nyata Maupun yang Remeh Yang jelas Maupun yang Samar Samar bagi manusia Jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang besar Maupun yang kecil Yang terang-terangan Maupun yang sepilih Jaliliha Wahakiriha Yang nampak dengan jelas Maupun yang Remang-remang Sahiriha Wa kabiriha Yang kecil Maupun yang besar Dakikiha Walatifiha Yang lembut Yang halus Maupun yang lembut Yang sangat tersembunyi Dan sangat rahasia Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita semua Tentang kesempurnaan ilmu Yang dimiliki oleh Allah Seperti itu Supaya manusia berhati-hati Supaya manusia berhati-hati Terhadap ilmu Allah Terhadap mereka Ternyata semua Apa yang kita kerjakan Dilihat oleh Allah Diketahui oleh Allah Maka berhati-hatilah Dan nanti di hari kiamat Akan ditampakkan kembali Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan memintai Pertanggung jawaban Dari kita semua Atas perbuatan tersebut Supaya kita hati-hati Jadi kesempurnaan ilmu Seperti itu Ya Hati-hati dan waspada Kalau polisi Ya kita berkendara Berlalu lintas mungkin Hanya di tempat-tempat tertentu kita Termonitor Terawasi oleh pak polisi Ketika disitu ada penjaganya Tapi di tempat yang sepi Yang disitu gak ada polisnya Sudah luput Gak tahu apa yang kita lakukan Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Gak ada seperti Dimanapun Kapanpun kita berada Itu semuanya diketahui Dilihat oleh Allah Supaya kita berhati-hati Sehingga manusia Malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar rasa malu Merasa malu seandainya dia Kelihatan nampak Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dia sedang bermaksiat kepada Allah Saya ini dilihat oleh Allah Kok bermaksiat kepada Allah Malu Sehingga mereka malu terhadap Allah Dengan malu yang sebenarnya Malu yang sebenarnya Malu seandainya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dia sedang bermaksiat Tidak sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sehingga mereka bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar ketakwaan Berusaha untuk bisa melaksanakan Apa yang diperintahkan oleh Allah Semaksimal mungkin Dan berusaha sekuat tenaga Untuk bisa meninggalkan Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa diawasi Merasa dekat Dengan kedekatan orang yang mengetahui Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat dia Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa diawasi oleh Allah Yaitu dengan kedekatan seperti apa Kedekatan orang yang merasa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia Dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetahui mata yang berkhianat Mata yang berkhianat adalah Yang suka ngelirik sana Ngelirik sini tadi Wain abdat amanata Walaupun dia menampakkan Masya Allah Kelihatannya khusyuk Ya Seolah-olah tertunduk ke bawah terus Tapi dalam ketika dia menunduk ini Ngelirik kanan Ngelirik si kawang Ngelirik kiri Ini dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mata kita yang berkhianat Wain abdat amanata Walaupun kelihatannya mata tersebut Mata yang amanah Bisa menjaga pandangan Dan Allah mengetahui Apa-apa yang tersimpan Ya Di dalam lubuk hati Sesuatu yang terpendam di dalam lubuk hati Yang sangat dalam itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari rahasia-rahasia Dari unek-unek yang kita sembunyikan dalam hati kita Yang tidak pernah kita tampakkan Tidak pernah kita utarakan Tidak pernah kita sampaikan kepada orang lain Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qathir Berkaitan tentang ayat yang terakhir Surat Ghafir ayat nomor 19 Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui Khianatnya mata Dan juga apa yang terpendam dalam benak manusia Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Pengetahuan yang sangat sempurna Seringnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim ini datang Dalam konteks Yaitu amal perbuatan dan juga balasan daripada amal perbuatan Ini seringnya seperti itu Nama Al-Alim dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Ketika menghasung manusia untuk banyak beramal soleh Memperingatkan manusia dari perbuatan maksiat Dan juga balasan amal soleh dan juga balasan kemaksiatan Biasanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang amalan Hasungan untuk beribadah, beramal soleh, peringatan untuk bermaksiat Itu biasanya diakhiri dengan nama Al-Alim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wahuwa bikul lisa'i'in alim Wahuwa ya'lamu ma ta'amalun Wahuwa bikul lisa'i'in alim Biasanya seperti itu Tujuannya untuk apa? Untuk menggugah hati kita Untuk menggugah hati manusia Dan mengingatkan para hamba atas pentingnya Menyempurnakan amalan Dan juga membagusi amalan Supaya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan membaguskan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya karena Allah melihat kita semua Sampai derajat ihsan Yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah Seolah-olah dia melihat Allah Seandainya gak bisa seperti itu Supaya dia menyadari Allah melihat semua apa yang dia kerjakan Ini seringnya seperti itu Yang nama Al-Alim dimunculkan oleh Allah Ketika menjelaskan tentang Dorongan kepada umat manusia Untuk banyak beribadah kepada Allah Supaya hati ini sadar Manusia ingat tentang pentingnya Kita semua untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Karena semuanya diketahui oleh Allah Dan nanti akan mendapatkan balasan Yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Liyuraghibuhum wa yuraghibuhum Untuk memberikan hasungan Dan juga untuk menakut-nakuti mereka Sebagai bentuk tarhib wa tarhib Ya dorongan dan peringatan Didorong, dihasung untuk banyak beribadah Karena semuanya diketahui oleh Allah Dan hati-hati dari perbuatan maksiat Semuanya nampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memberikan taufik kepada kita semua Untuk bisa beribadah dengan baik Untuk bisa dengan ringan meninggalkan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan taufik semuanya Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala La robba siwahu tidak ada rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala Wa la ilaha wairuhu dan tidak ada ilah Yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Berkaitan dengan nama Al-Alim Yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ini yang kita baca dalam kesempatan Yang berbahagia ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Kita cukupkan sampai disini Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh